Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah Salam sejahtera Om Swastiah Teman-teman Kediyah yang saya cintai Hari ini kita semua Berduga Dimana adanya Kejadian penyerangan pos Orang yang persiapan Di suatu kodila pengganti Saya Apasama pribadi Dan pengadu menyampaikan Turun-turun kita Yang mendalam mata sejujurnya Panjir-turun terbaik Sebagai kusuma bangsa Dalam pelajarkan tugas negara Di tanah papanan ini Saya memastikan bahwa Situasi dan kondisi Di wilayah Papua Barat ini Selama ini secara umum Amat Jamai Dan kondusif Seiring dengan adanya Pembangunan wilayah Di kabupaten, distrik Maupun di samatan Sehingga kodak juga Melakukan pengembangan Organisasi sampai Ketinggian koramil Dan rangka untuk Kehadiran negara Di pelosok-pelosok Di pedalaman-pedalaman Untuk menjaga Setelah keselamanan Dan juga melakukan Pembinaan-pembinaan wilayah Post koramil persiapan Kisor Kodil Leputas 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 Ini adalah salah satu juga Bagian daripada Pengumuman organisasi kodak Namun kasuari Dan saat ini Post tersebut Sudah berdiri Sejamaian tahun 2019 Sampai dengan sekarang Serta Sangat diterima Keberadaannya Dengan baik Di tengah-tengah Masyarakat Selama ini juga Pembinaan teatorial Berjalan dengan baik Masyarakat Toko-toko Aparat Di sana Semua diterima dengan baik Anggota post Yang selama ini Juga berdugas Sangat-sangat Welcome Dengan masyarakat Dan Mereka tidak pernah Menyakiti Rakyat Ataupun konflik Dengan masyarakat Dan pada akhir Kemarin Agustus 2021 Ini post ramil persiapan Juga melakukan Narya bakti Berdasarkan permintaan Masyarakat Belum rangka Meningkatkan pembangunan Berupa Pembuatan lakan poli Kemudian mereka Minta Pembuatan MCK Mereka juga dipintas Untuk membantu Perbaikan gereja Mereka juga Minta Pembantuan Membuat Taman-taman Bermain Di beberapa titik Di kampung-kampung tersebut Dan juga kita melakukan Pembinaan Pendampingan Dan juga Mengisir warung kosong Dalam rangka Untuk meningkatkan Keserita masyarakat Baik Berupa Perbekalan Pertukangan Pertanian Kemudian Perkebunan Pertanakan Dan sebagainya Dan juga Menyiapkan generasi muda Dari nilai metral Jadi Selama ini Bagus sekali komunikasinya Dan masyarakat Dan kemarin Kemarin juga Tahun 17 Agustus Kita bayangkan Kemerdekaan Duga di sana Masyarakat Antusias Kemudian Pada hari ini Kamis 2 September 2021 Sekitar 040 Kodong Pertanian Satuan Timur Dinih hari Ini telah terjadi Penyerangan Terhadap POS Korami Persiapan Kisor Distrik Kaipak Selatan Di Kampuaten Maiberat Provinsi Papu Barat Yang diduga Ini dilakukan oleh Sekolah KISD Kelopos Para Misti Dengan menggunakan Senjata tajam Para Yang mengakibatkan Anggota kami 4 orang gugur Kemudian 2 orang luka bacok Dan 5 orang Dalam keadaan aman Dan selamat Kemudian Langkah-langkah Kodam Saya selalu Panglima Kodam 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 Paswari Yang pertama Saya telah Memberitahkan Kepada Dan kelopos Koram Selamat Paswari Untuk melakukan Pengejaran Salah pelaku Saya sampaikan Kalau dia berani Berat media Kita harus Menghancurkan Saya Saya sudah Perintahkan Segera Merawat Untuk Anggota kita Yang Belum Ketatuh Luka Luka Dan juga Menghapus Yang gugur Kemudian Saya juga Sudah Formasi Dengan Bapak Bupati Di sana Dan Bapak Bupati Saat ini Sudah Ditekapi Dia juga Barusan Telepon ke saya Yang menyampaikan Bahwa situasi Di wilayah Kampung Bapak Bupati Bapak Bupati Bapak Bupati Bapak Bupati Tenang Di sana Coba Tenangkan Masyarakat Dan TNI Yang akan Segera Hadit Di sana Dan juga Kapolda Barusan Sudah Komunikasi Segera Memperkuat Bimu Di sana Saya Sampaikan Kepada Seluruh Masyarakat Nebrat Khusususnya Dan Masyarakat Kapol Barat Terumumnya Tetap Tenang Saya Selalu Pandem Lakakas Suari Akan Menjamin Kamanan Wilayah Kapol Barat Karena Sejak Saya Dapat Scap Di sini Saya Sudah Berlumah Untuk Menjaga Selalu Kamanan Dan Juga Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Agar Masyarakat Kapol Barat Ini Majuk Tidak Tertinggal Dengan Profes Raja Ini Saja Yang Terus Sampaikan Bagi Terima kasih Terima kasih Wassalamualaikum Wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Assalamualaikum